Oke Tops, kali ini gue mau take over Youtubenya Topscore TV. Bang Imam dan tim, sorry banget ya. Selamat datang di Topscore, mau cari sepatu apa? Gue sedikit, sedikit eh, mau nge-review produk terbaru yang baru banget datang di Topscore. Nah, teman-teman udah bisa lihat nih, ini brand namanya Joma. Nah, sebenarnya di Indonesia sebenarnya udah gak asing lagi. Beberapa tim bola di Indonesia setahu gue ya, ada Sriwijaya, Mitra Kukar, pernah bekerja sama dengan aparel namanya Joma. Nah, ini brand dari Spanyol, ini ada tersedia tiga tipe ya, yang mau gue coba sedikit review. Yang pertama, ini dari Joma, namanya Propulsion. Nah, secara tampilan keren banget ya, klasik banget, dan menurut gue juga secara grafis keren juga, dan bagian tekstur di bagian upper-nya juga keras banget, jadi gak polos gitu ya. Nah, ini juga kalau secara bahan, pada umumnya ya sama ya, sintetis. Ini teman-teman bisa lihat, semua di bagian belakangnya juga nih, di bagian heel-nya juga lumayan keras juga. Jadi, kalau seandainya nih lawan, gak sengaja atau sengaja nendang bagian belakang kalian, otomatis ya terlindungin lah kaki belakang kalian. Ini juga talinya, juga model talinya pipi, ya oke banget nih pokoknya. Terus juga di bagian bawah ya, di bagian outsole, yang paling gue suka dari Joma ini dia, ini udah kayak dijahit tuh, jadi lu paling, apa namanya, gak perlu khawatir nih. Karena menurut gue, kalau gue pake sepatu bola, itu yang paling rentan di bagian sini nih, bagian depan sini nih. Biasanya bakal gampang, apa ya, copot lah ya, lemnya atau apa. Tapi di sini sama Joma udah diantisipasi, jadi kayak dijahit ulang tuh. Jadi, kalian juga kalau beli sepatu bola atau sepatu futsal terbaru juga harusnya kan gak perlu dijahit lagi ya. Tapi sama Joma ini udah ada kayak dijahit lagi nih, gue gak tau istilahnya apa. Dan terus juga di bagian outsole-nya ini, perpaduan banget nih, perpaduan stud bulat. Terus juga keren banget menurut gue ya, perpaduan warnanya. Terus juga cocok banget nih, di rumput sintetis sama di rumput alami. Jadi, Propulsion menurut gue secara harga juga oke lah ya, untuk brand luar dari Spanyol. Dan lanjut ya, nah ini Propulsion warna hitam. Nah, ini beda tipe, tapi hampir mirip-mirip sama Propulsion yang tadi gue bilang. Nah, ini cuma bedanya di bagian warna dan secara desain juga agak sedikit beda di bagian sini nih. Ya, bagian grafisnya beda. Tapi secara keseluruhan sama persis. Secara harga juga, kalian bisa dapetin harganya itu kalau di topscore 599 ribu. Tapi tenang, di diskon jadi 539 ribu. Nah, jadi kalau buat teman-teman semua yang mau cobain, oke banget nih, Propulsion. Keren ya, sama-sama sintetis. Outsole-nya juga sama, bulat, cuma beda warna aja sih sebenarnya. Ini tersedia dua warna, walaupun memang secara dikit doang, beda di bagian upper doang nih, grafisnya ya. Tapi secara bahan, secara outsole juga, uppernya sama semua. Jadi tinggal kalian nih, lebih suka warna-warna yang gelap atau klasik, atau warna-warna cerah. Nih, kayak warna ini nih, warna oranye ya, kayak gitu. Nah, Propulsion, yang bagian sintetis. Oke, selanjutnya tops. Ini namanya Propulsion Cup. Nah, ini secara harga pastinya beda. Tapi, ada harga, ada barang, ada kualitas gitu ya. Nah, ini harganya itu sekitar berapa ya? Setahu gue, sejuta. Sejuta 169 ribu. Nah, ini udah di diskon. Nah, kelebihannya menurut gue, dibanding yang sebelumnya, ini upper-nya letter tops. Letter, terus juga, apa ya, ringan banget sih. Ringan banget, ketara banget nih. Sama gue pegangin, jadi udah kerasa banget. Jadi, ini juga lumayan ringan. Terus juga, nah ini, paling penting nih, di bagian collar sepatunya. Ada collar sepatunya nih, ada kayak, jadi, Antara kaki kalian sama, sama sepatu bakalan, Ibaratnya apa ya, mengikat ya. Kalau istilah Bang Iman, Bang Iman mencengkram. Mencengkram banget lah, kayak gitu. Karena ada collar sepatunya nih, kayak gitu tops. Ini tipenya kayak, slip-on gitu tops. Jadi, langsung aja, pas kaki langsung masuk, Berk gitu ya. Bahkan mungkin, tanpa tali sepatu juga harusnya bisa ya. Oke, lanjut ya. Di bagian outsole-nya ini, dia kayak, Bulet gitu. Tapi, nggak bulet-bulet amat. Kayak, bentuk apa ya? Diamond ya. Kayak bentuk diamond gitu tops. Jadi, ini mendukung banget, kalian ketika di lapangan, Secara stabilitas, agility, dan sebagainya. Dan menurut gue, oke banget, Secara tampilan, warna juga. Jadi, cocok banget sih, Buat kalian yang pengen cobain, Atau penasaran nih, sama brand Joma. Karena yang tadi gue bilang, Sebenernya juga udah nggak asing-asing amat nih, Di Indonesia, brand Joma. Karena beberapa tim Indonesia udah cobain, Dan bahkan top score aja, Dulu pernah, pernah jualan nih. Pernah jualan Joma. Setau gue itu pas masih, Banyakan seri-seri futsal ya. Seri futsal, nah, Kali ini baru masuk sepatu bolanya. Nanti bakalan masuk lagi futsal, Cuma tungguin aja tops. Nah, Terus, kalian juga bisa, Ya, tergantung kalian lah. Tergantung kalian, Mau cobain yang mana nih. Ada propulsion yang tadi gue bilang. Ini, Kedua warna ini, Harganya 539.000 di top score. Nah, kalau ini, 1.169.000. Dan, Udah di diskon, Pastinya. Nah, Oke tops, Itu aja mungkin. Jangan lupa, Subscribe channel kita, Topscore TV. Ini udah tersedia di Topscore Depok, Topscore Bandung. Dan kalian juga bisa Beli di online juga tops. Dan, Pantengin terus, Review-review atau Konten-konten selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax